Oke kali ini ada sebuah amplifier power ya itu dengan driver M500 ini yang dulu saya videokan yang pertama kali untuk pemasangan driver M500 Oke sekarang mau saya pasangin softar double relay ini otomatis jadi untuk softar double relay ini sangat recommended ya untuk dipasang yaitu di power dengan trafo-trafo besar power akitan biar tidak turun untuk MCP nya untuk waktu kita on kan Oke ini untuk driver yang dulu saya pertama kali pasang dulu ada empat elko sudah ditambahin elko lagi yaitu tiga set jadi semuanya lima set Oke untuk video kali ini yaitu tentang softar double relay jadi untuk pemasangannya sangat mudah disini sudah ada soket dan keterangan untuk di bagian atas ini ada trafo 1 trafo 2 berarti ini untuk jalur ke trafo ya dan disini ada soket lagi PLN1 PLN2 ini berarti jalur masuknya arus dari PLN dan ini SW1 SW2 ini sweet on off jadi untuk softar yang double relay ini untuk sweetnya ini harusnya DC ya jadi untuk saklarnya itu tidak akan mudah terbakar jadi ringan untuk mensweet menghidupkan relay ini dan untuk pemasangannya sangat mudah sekali ini sudah saya siapkan untuk kabelnya dan beserta skonnya ini sudah saya pasang jadi kalau softar yang satu relay itu untuk sweetnya yang di depan untuk sweetnya disini itu masih di jalur AC ya jadi untuk saklar sweet yang kecil ini sering sekali terbakar sering sekali terbakar atau panas karena langsung beban dari arus AC ya tegangan tinggi oke jadi untuk yang softar double relay ini ini untuk sweetnya ini pemutusnya ini DC untuk menghidupkan dan untuk mengisi arus yaitu di elko ini jadi untuk softar double relay untuk sweetnya kalau memakai kayak gini ini nggak bisa hidup karena kan ini AC sebenarnya bisa saja tapi untuk di pin nomor tiga ini ini untuk lampunya jadi nggak bisa bisa nyala ya dan untuk pemasangan di softar double relay ini saya ganti dengan sweet yang warna hitam yang yang kakinya ada dua karena untuk pemutusnya di sweet ini DC bukan AC sebenarnya untuk yang ini bisa saja tapi kalau dilihat lebih elegan yang ini ya yang hitam ini oke untuk untuk softarnya ini saya akan pasang dan untuk di sweetnya ini nggak perlu kabel besar ini ya karena udah DC yang besar itu untuk harus output di trafo dan PLN nya oke ini karena kabel yang lama jadi ini yang saya pasang sudah saya siapkan oke untuk softarnya saya akan pasang dulu nanti setelah selesai saya akan lanjutkan oke untuk pemasangan softar double relay sudah selesai jadi untuk pemasangannya seperti ini oke oke sangat simpel sekali dan langsung aja kita akan tes untuk menghidupkannya yaitu power ini oke untuk stakernya ini saya pasang dan saya on kan oke untuk powernya sudah menyala dan untuk lampu led di driver sudah menyala juga oke oke jadi untuk pemasangannya sangat mudah dan untuk softstar ini sangat recommended ya untuk di trafo-trafo besar power rakitan oke nah cukup sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan jangan lupa bantu bantu channel ini ya dengan menekan tombol like dan subscribe ya dan bagikan ke teman-teman anda bila teman-teman suka dengan video ini oke cukup sekian dulu sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati